RADIO TARA TEK RADIO UNTUK KITA SEMUAAA asik, mumpukannya gitu yaa bagus, soalnya bagus harus ikutan acara god talent salah yaa, lu juga editor terlalu bagus, menurut gua harus paling gak lu revival ikut atau ke itu youtuber yang lebih gede, dilampros, harusnya gitu lu hahaha aduh B besok gua mau ikutan god talent boleh gak? hah? lu kalo mau ikutan god talent, hati-hati karena gini, ini kan judulnya god talent, literally semua talent sampe anjing aja, walaupun ini harusnya manusia yaa tapi anjing aja, bisa ikutan hati-hati pencipta anjing sama anjingnya sih, kayaknya sms kayaknya makanya ngalahin orang pun bisa sms-nya gitu berarti gampang apa? gua seriosa sambil pengen anjing gak kepikiran kan? coba dulu iya, salah gue yaa harusnya seriosa sambil nyanyi sama anjing sambil nyanyi sama anjing yaa kalo gak anjingnya nyanyi iya, kok kesel yaa hahaha aduh, oke jadi kita liat di belakang ada bartender kita yang setiap hari kerjanya ngabisin semua makanan di studio nih gini nih, jadi masalahnya nih apa? gua kemaren baru dateng, teh pucok kenapa abis? teh pucok kan gua beli minggu lalu gua bilang ini untuk stok 2 bulan, satu buku satu kardus loh tiga hari abis hari keempat kelima itu udah tinggal literally 4 biji terus kan ambil lagi abis itu dia apa nih? iya as kayaknya besok di deket kulkas tuh dikasih harga-harga gitu jadi di taras itu stok sebulan itu seminggi 3 hari yaa eh bener loh udah mau abis nih bulan ini oh iya bener dong sebulan ke sebulan yaa tadinya yaa iya 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 kalau misalkan kalau paling bulan kan akan 31 oh iyaa cek bulan lu bego oke ini ngomong apa sih? ini udah berapa menit loh sumpah ya omgo jadi kita akan di radio utara kali ini kita akan membicarakan tentang PS5 PS5 yaa saat ini saat ini udah ngetik nih siap siam ya bang gak dapet PS5 saya bang gak cam mulu eh iya kan langkah harga aslinya kan 7 7 jutaan lah 7-8 7-8 tergantung versi apa kalau versi yang digital itu 7 juta ya 6 koma eh 7 koma 2 eh 7 koma 2an lah gitu gak salah ya kalau yang kasih yang dis kalau yang dis itu 8 atau 9 ya 8 koma 8 koma ya kalau gak salah gitu kan yaa tapi problemnya bukan itu problemnya adalah apa tuh? langkah kalau pun ada yang versi Asia tadi yang harga murah itu ada yang jual lagi pun harganya pun sama dengan yang versi jepang alias sekitar kolon untuk sekarang yaa 12 sampai 15 jutaan jadi sama aja blek gak apa sama aja dong ya langkah pak yaa nah kemaranya gue juga beli soalnya nah kan yang mana? yang versi digital berapa? 11 mas padahal aslinya cuma 7 ya bersek yaa apa sih? apa? langkah langkah gini karena covid semua ini kesel gua gua aja banyak loh dia waktu itu gua lagi bikin walkthrough covid gua lagi apa waktu itu? lagi banyak klien covid delay semua karena covid jadi gendut gini covid nah serius? maksudnya sebelumnya tuh gua udah sempet kurus sampe ya waktu pacaran 80kg pas nikah 90kg tapi stay itu 90kg kok jadi gini pkm dirumah bentuknya jadi seperti ini maksudnya seperti ini kaya apa maksudnya? gak maksudnya jadi six pack gini jadi six pack iya kan cek mata deh lo jadi makanya saya pake kacamata oho iya oho so big enggak maksudnya coba deh dia belum pernah coba ke manusia sih sejak gobeli hahaha belum coba ke manusia belum coba ke manusia sejak gobeli nih eh bisa ngebelah bisa ngebelah coba coba hirameki next time it's not this next time it's sausage tuh hahaha hahaha emang ada hahaha itu alit itu alit itu alit hahaha anyway ya dia beli 11 juta gak ya tapi emang seperti itu karena istilahnya apa istilahnya? scalper 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 jadi dia beli banyak waktu mungkin ada orang dapet gacanya dijual lagi iya pinter kan? pinter smart ini juga gua temuin jadi kan gua masuk grup PS5 di facebook banyak banyak ngejualan dia dapet itu yang rollnya dapet rollnya yang indonesia resmi abis itu dijual di jual harganya dua kali lipat pinter jadi jatuhnya kayak calo ya nah sekarang pertanyaannya adalah bang kalau banyak nanya nih worth it gak sih sebenernya PS5 itu dibeli iya kan nah ini kita akan jawab dulu dengan pendapat masing-masing dan dengan kenyataan yang ada oke iya kan bagaimana menurut bapak disebab saya yang baru saja membeli PS5 si kambing buruk ini seharga 11 jadi juta sebenernya kalo ada duit wakib kalo duitnya kadang-kadang ada dan tidak seperti saya waktu itu karena kebetulan lagi ada rejeki ya kurang worth it sih cuman pas udah punya worth it worth it ya kenapa worth itnya itu karena dia PS5 jadi kalo misalkan lu beli PS4 Pro nanggung mending PS5 is sekalian PS4 Pro itu sekarang harganya setau gua ada yang 5 jutaan 5 jutaan udah 4 juta malah udah ada ya iya eneng loh PS4 Pro 1 Tera 6 juta loh masih ya by the way ya tuh 5,8 sih garansi panjang maksudnya apa nih garansi panjang nih ya pokoknya 5,8 lah tuh 5,5 paling murah nih gua nemuin 5 juta di Bandung nih 4,8 oh berarti 5 juta 5 sampai 6 juta ya 5 juta lah nah harga PS5 paling murahnya 7 juta alias nambah 1 juta lagi kalau normal yang normal nambah 1 juta lagi lu PS5 makanya gua bilang kalo misalnya stoknya ada dan duitnya ada beli menurut lu gimana beli beli atau misalnya lu ada duit 7 juta nih stoknya ada innya ada beli tetep apa PS4 Pro dan game-game kalo menurut gua beli PS5 ya PS5 kalo menurut reward kita itu karena kalo PS5 sendiri kan keunggulan kayak lu punya yang sticknya itu kayak apa oke kelebihan ya kelebihan PS5 kelebihan PS5 terus udah pasti 60 FPS kelebihan PS5 apa tuh? kalo buat yang belum tau adaptif triggernya itu adaptif triggernya itu satisfying sekali 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 apalagi kalo bisa ang main goh susima susima bener suara pas berangnya cring cring terasa banget cring ga jadi bosolnya ga jadi gancer kena dikit kena dikit lagi nih bulu 5.000 ga aja udah leher rastis 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 kalo rastis rastis kalo rastis ini pengginaan iya eh ngomong-ngomong salah itu saya tuh bukan ga ada leher leher saya kayak telur beda kalo leher kayak telur sama ga ada leher beda liat tuh dulu gini dulu hei engga sih lu juga menurut banget udah lah urusin badan lah apaan sih nih apa nih leher apa leher setuju ga? setuju nah kalo menurut bapak sendiri pegawanan PS5 ha? game-game masih sedikit kalo menurut gua soalnya jadi kalo menurut saya minum dulu minum biar 8 menit oh iya hehehe nungguin ga ya hehehe iklannya bisa banyak hehehe jadi kalo menurut saya PS5 itu terganteng juga sama kelo sama ya? kalo ada duit worth it kalo ga mau duitnya kurang kurang sejuta PS4 apakah masih worth it? gua harus worth it aja karena apa? toh untuk saat ini lagi-lagi nih video 2021 ya 90% keatas loh 90% keatas 100% menurut gua lah game di ah? 1% nya itu cuma ini dong playroom game playroom itu serius? serius yang udah ada di PS4? semuanya masih ada di PS4 deh? ada semua masih? ada coba lo berarti ya? semuanya ada tapi ada beberapa game indie gue liat ada di PS5 doang game ini doang iya si game indie game indie yang kena itu game yang bang ada juga iya juga PS4 kan itu yang PS5 kalo misalkan lu punya PS5 lu ngeliat di daftar yang mau beli game PS5 itu ada game-game yang didownload sama bang Tara yang main poker main puzzle yang gambaran jepang 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 maksud gua kalo misalnya lu duitnya bener-bener ga ada kan orang bisa pilih nih antara PS4 Pro atau PS4 biasa PS4 biasa yang second 2 juta aja ada si Widdy editor gua itu 1,5 juta beli PS4 pak 1,5 juta second bagus makanya artinya apa? 1,5 juta lu udah udah ngerasain main game-game yang ada di PS yang udah bagus bagus nah tapi kalo lu ada duitnya beli kenapa? karena literally semua game PS4 bisa dimainin di PS5 PS5 dan beberapa ada upgradenya walaupun beberapa bayar ya kambingnya ya ga kayak di Xbox Xbox mah langsung kalo Xbox itu enaknya dia kayak PC beneran itu enaknya taro langsung kayak kemarin gua lagi main live tiba-tiba ada fans yang ngasain bang Assassin's Creed Unity ini udah bisa loh 60 fps ha? coba gua mainin iiiih 60 fps woyah yang kemarin gua dimainu ya yang ada file fantasy 13 juga tuh 13 juga bener nah itu kalo beda Xbox kalo gitu nah tapi di PS5 itu kelebihannya ya kayak kemarin gua mainin The Last of Us 2 oh best of the year ya itu game of the year abis itu Ghost of Tsushima itu enggak bukan game of the year tapi bukan kan soalnya Ghost of Tsushima kurang Y G-O-T-Y kurang kalo Ghost of Tsushima yoo kalo Goti goti dia sayang namanya kurang Y aja abis itu ada kemarin Horizon Zero Dawn by the way ternyata juga ada patchnya untuk PS5 ternyata tadi gua pas mainin ada download gitu terus wah 60 fps rata ada God of War juga God of War juga di PS5 60 fps rata 60 fps abis itu ada apalagi ya gtl5 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 akan keluar di PS5 nya tahun depan gtl5 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 oke lah keluar di PS5 ya yaudahlah bodoh lah maupun kemarin backlash trailer lo ampe 30 fps gtp gtg gtl5 gtg 聋 gtl5 hampe x gtdvi gtl5 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 gtm5 gtl5 gtm5 gtm5 gtm3 Rave 7, remake, bagus banget sih by the way, kemarin bagus, tekstur sekalemacem, bayar, bayar, 300, 300, botak di UV, tapi demi UV, demi UV, demi UV, saya beli PS5, lebih mahal, dia beli PS5 karena UV, gila, ada gak orang yang mendirikasikan kewibuan seperti itu, ada gak, ada ya, iya, anda, kok saya, hidup UV, bagus pak, bagus sih tapi emang, jujur mohon maaf ya, dan yang lu download tuh, terus ada lagi, profile picture di hape lu itu, kurang itu, gua ada yang lebih, ntar gua kasih tau, apa, ngomong apa, enggak, jadi di yang farbatus juri make yang internet juga, itu bagus, kan teksturnya udah 4K, teksturnya 4K, saat tifa ngangkat seperti ini, 4K, iya beneran, wangi wangi ya, wangi, gue gak pernah loh beli FF7 karena itu gak pernah kok, ini gemar nih, gara-gara gemar nih, kalau lu anak kelautnya tapi ntar serius, ya, mohon maaf, tekstur pintu terutama, yang selalu diprotes sama pemain FF7 remake di PS4, tekstur pintu di fix, dan semua teksturnya lain sih, baru gua mainin di awal-awal tekstur bataknya, gila, itu baru ya, cuman seharusnya bisa juga sih di PS4 kayaknya, tapi gak tau sih, mungkin PS4 gak kuat ya, mungkin PS4 Pro bisa, tapi kan dia namanya ngeluarin game kan, masa lu bikinnya, ah, yang ini PS4 Pro, satu PS4, enggak kan, jadi lu yaudah, lu dari yang terendah, kalau PS4-nya kuat, yaudah, baru bisa, gitu kan, jadi kayaknya baru bisa di PS5, di PS5 teksturnya gila, nah pula fast lagi, dan gua literally, nah ini kenapa gua bilang PS5 tuh worth it, dan emang karena masa depan kan kayaknya udah, udah mengarah ya, udah mengarah ya, gua kemana main di PS5, literally gua menyadari bahwa, oh iya, kita sudah sampai di era dimana, gaming itu udah hampir, bener-bener realistis, kayak mentok, gambarnya, iya, udah hampir, ya walaupun masih ada perbedaan ya, antara kayak cutscene, cutscene yang pre-render, sama cutscene yang bener-bener di gameplay, in-game footage gitu, itu udah hampir nyatu banget, tapi, masih beda gitu kan, tapi udah deket banget, udah deket, jadi kalau misalkan gua perhatiin nih, di antara semua game yang pengen rilis, pengen rilis, Wukong, Wukong, yang terbaru juga, lu liat dong grafiknya, bener, itu mungkin juga akan jadi kandidat bagus tuh, buat gue berani, eh nggak, loh, jadi setelah gua pikir-pikir, kemana, 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 itu Disney loh, itu Disney loh, maksudnya Disney, maksudnya kualitas, animasi, iya bener-bener, tapi real time, iya, real time, iya, lo nonton film Disney, grafiknya, kemana, iya bener, bener, kalau pikir-pikir gitu loh, ini maksudnya udah nyampe ke situ, apa aja unreal engine, nanti kan ada unreal engine 5 nih, boleh banyak game yang manfaatin ya, nah itu, yang unreal engine 5 kan yang terbaru ya, betul tuh kalau tes of a rice ini ini dipake 4 masih 4 yang kelima nanti lebih ini lebih sangat ada game apa tuh kemarin yang dibuat PS5 tuh yang ada keluar kemarin iya yang pas di trailer pertama kali lupa gua pokoknya yang di mesir-mesir gitu kan dan inget loh FF7 Remake terus Osushima Dora Soapas 2 walaupun ada patch yang untuk PS5 nya ini game PS5 di akhir masa PS4 inget artinya apa yang semua patch-patch yang kita dapat yang bikin hati gua kayak oh my god keren banget grafisnya ini game PS4 loh yang ke PS5 artinya apa ini baru awal era PS5 di ending era PS5 gua yakin dimana para developer udah terbiasa dengan dengan console itu atau dengan cocokan dengan game engine nya udah cocok lah udah clock gitu pasti game-game di akhir masa PS5 lu lebih gila lagi gimana tuh nah gua tuh kemarin bukan lega nya bukan lega dan seneng ya nah soalnya gua gini gua tuh udah di titik dimana menurut gua udah bosen sama main game ya sama gua juga sama jujur gak? jujur gak? jujur gak lu? kalo gak ada kemarin gua Tsushima atau Spiderman di.. enggak dong enggak ga semuanya game itu salah apa? last of last 2 last of last 2 kata last of last 2 itu mungkin gua udah kayak game tuh kayak apa sih? intinya cuma apa coba? shooter.. shooternya battle royale abis itu MOBA jaman sekarang apalagi? eee.. adventure kayak MMORPG MMORPG terus semua adventure nyari-nyari The Witcher sebenernya cuma dibikin kayak The Witcher tapi dia keliru memahami intinya The Witcher ngerti gak? gak tau gak? yang merusak itu sebenernya bukan cuma Witcher apa? gabungan antara The Witcher sama Assassin's Creed sebelum ada Assassin's Creed gak ada yang manjat-manjat iya bener iya bener iya bener terus ditiru banyak ya? ditiru banyak semuanya sih sebenernya gini manjat-manjat juga dulu ada tapi manjatnya gak gak ekstrim ya kayak cuman manjat jadi tempat tertentu Tomb Raider Tomb Raider tuh the pioneer of manjat-manjat abis itu di copy banget sama Uncharted iya bener-bener persis Uncharted tuh yang paling copy banget untuk pioneer manjat-manjat gua pertama kali main Uncharted-charted oh kayak Tomb Raider 2 aja gitu gitu kan ya tapi di playstation pada saat itu yang entah kenapa lebih meledak tuh Uncharted kan jadi seorang bilangnya wah kalo ini Uncharted gitu kan udah gitu grafisnya Uncharted gua inget banget main Uncharted 4 di PS4 gila bagus bagus maap ya gua juga main Uncharted tuh itu magic sih itu bisa grafiknya gitu di PS4 biasa yang bukan Pro loh di PS4 yang biasa aja grafiknya bagus banget nah ini di PS5 kan ada patchnya udah? nah di PS5 nanti tapi akan keluar katanya patchnya kan 60 fps Uncharted nah itu nah aku peta apa gimana gambar nah abis itu maksud gua balik lagi ke yang tadi yang Niru the Witcher kan banyak tuh kayak misalnya Assassin's Creed Assassin's Creed kan sejak Assassin's Creed Origins Farta Origins itu kan maksudnya kan dia bukan Niru sih dibilang Niru juga engga ya tapi maksudnya mengikuti formulanya Witcher gitu kan ya Witcher pun sebenernya kan ga original ya cuma dia gini namanya game tuh temen-temen pasti kan dia ngikutin formulanya sama yang misalnya looting upgrading apa segala macem tuh sama tapi jahitan itu loh pas dijahit semua elemen ini dijahitnya itu The Witcher tuh wah nah The Witcher yang gua rasain adalah kenapa dia bisa jahitannya bagus gitu kenapa tuh pak? yaitu ketika dia cutscene walaupun cutscene-nya agak kaku pun tetep dia pake simulasi sinematografi oh iya setuju nanti ga maksudnya? kayak film gitu ya tetep ada orang duduk ada blocking gitu-gitu iya sementara kalo Assassin's Creed cuma kayak lu ngomong-ngomong orang kameranya kameranya tetep kamera masih kita bisa gerakin iya iya nah itu walaupun hal kecil sepele kayak gitu ngaruh bagi gua sama-sama gua ngerasa sushimanya kemarin keluhan gua kalo misalnya mau ada keluhan untuk Ghost of Tsushima itu satu ya itu-itu pas lagi yang misi-misi kayak side quest kalo aja dibikin cutscene semuanya kayak main quest itu bangal jadi gua langsung game untuk iya bagi gua mohon maaf gitu kan ya sementara kayak The Last of Us mohon maaf nih dia semuanya cutscene gitu kalo ke ininya gitu-gitu beda loh jadi bikin lebih bener gara-gara lu ngomong gitu gua jadi kepikirannya nih game-game sekarang tuh emang arahnya ke cinematic cinematic bener film? film dan emang sebenernya kalo dibikin-pikin sebenernya sebenernya game industrigram karena makin analisis gambarnya karena makin analisis gambarnya iya iya setuju sih makanya kalo gambar makin realistis tapi lu masih kayak mohon maaf ya kayak Tsushima kayak Assassin's Creed yang beberapa cutscene masih kayak geraknya klak-klak-klak kadang-kadang menghancurkan mood-nya mood-nya padahal udah uh gambar udah bagus banget masih klak-klak-klak gitu padahal tuh dikit lagi kalo misalnya lu pas apa semuanya tuh lu bikin cutscene wah gila sih langsung best of the best the best of the best langsung bakal memorable banget tapi Ghost of Tsushima aja gua kemarin bandingin sama Red Dead Redemption 2 apa yang bikin Ghost of Tsushima ini lebih ini jadi bahas gamenya juga ya temen-temen ya kenapa game PS5 tuh lebih worth it juga lebih memorable bagi gua yaitu design dari segi misinya lu kalo sadarin Red Dead Redemption 2 kebanyakan misi tuh di satu tempat jadi satu tempat misinya banyak 9 misi dan lu ngerasa ga di RDR itu satu camp lu yang paling memorable sama yang pertama yang di yang dekat jurang yang di jurang yang dekat kota kenapa paling memorable karena disitu jalan-jalannya tuh masih mengenalkan area baru kalo gua ya jadi dari situ mengenalin kota kita eksplor kita eksplor eksplor itu pun kebanyakan di map eh di camp itu jadi satu camp itu bisa 11 edisi lebih gitu banyak banget jadinya yang inget itu doang gitu sementara tsushima pinternya dia apa coba lu ada misi nih di camp itu misalnya kalo di tsushima terus lu sana ke shrine shrine-nya belum kebuka dibuka dulu di shrine itu ada misi lagi jadinya di setiap tempat yang lu datengin memorable setuju itulah yang dilakukan sama dulu GTA San Andreas segitu ya empat iya bener sih tapi ngomong gauh tsushima tadi kita gara-gara eksplor itu kan dari misi satu ke satu kita jalan nih kita ngulis pemandangan bagus-bagus iya tambah lagi itu kita ngomong berbelangi kayak tadi gua lagi nyari shrine kan di gosu tsushima ketemu orang lagi mandi cowok tapi sayangnya jadi kenapa di gosu tsushima gak ada cewe mandi emang cewe gak mandi kenapa sih cowok mandi lu enggak serius ini gua pertanyaan kalau lu jauh maksud gua kan serius pertanyaan gua kenapa ga ada cewe mandi nah cuman di nah jadi gitu ya itu ya tapi secara gamenya gila nah kembali lagi nih ya kan game PS5 tapi lagi-lagi semua game itu tadi ada di PS4 iya bener iya kan tapi gua akan janji kalau lu punya PS5 lu akan contoh yang paling ketara banget dari segi grafis sama dari segi juga gameplay terasa terasa sedikit adaptif segala macam apa coba Viva Viva tadinya tuh gua gini kan ah apa sih bedanya karena gini gua dulu inget banget dari PS3 ke PS4 di era-era pertama kali PS4 muncul gua langsung belinya apa Viva kan Viva 14 apa 14 buat itu kalau gak salah kasih gua mainin gak ada bedanya sama PS3 gitu kan gua juga perasaan gua kayak gitu gua kira ah Viva di PS4 atau PS5 kan bedanya lah tokonya apa beda banget apa tuh ini grafiknya di PS5 bagus banget realis banget gua belum main sumpah gila bagus banget bagus banget jadi sebelum gua tuh gini kalau main game bola tuh kan gua PS3 tuh sebenernya selonjoran di sofa gitu ya sambil di TV gitu belaga kayak gua lagi nonton aja match gitu kan karena realistis grafiknya gitu kan itu yang gua suka dari game bola dan keluhan gua akan Viva di yang sebelum-sebelumnya tuh termasuk yang di last gen adalah transisi animasinya terus kadang-kadang yang misalnya abis golin gitu abis eh eh terus kelak kelaknya gitu ya animasinya ada yang apa gitu ya itu hal sepela tapi bagi gua jadi iya nge-kill the mood gitu udah udah bagus-bagus pasti di PS5 mulus sampe penontonnya kemarin detil kan wuhuhuhu mantes pas di trailer waktu itu gua ngeliat dia katanya pake motion capture yang baru yang nanti lagi nih yang Viva 22 nih gua belum mainin nih pas video ini dibuat Viva 22 katanya mau capnya ditambah lagi kalau lebih bagus lagi tambah worth it PS5 tapi gak worth kita Viva ada satu apa? harga ah bener ini juga bersangkutan dengan PS5 harga paling murahnya kenapa? harga game PS5 kedepannya seperti apa? 70 dollar kayaknya ya wah sejuta asalnya tapi bener jadi rata-rata kalau misalkan kita hitung dari kita misalkan kayak gosushima nih harga normalnya kan sekitar 700 ribu itu harga game PS4 bener upgrade ke PS5 hampir 400 ribu sejutaan jadi rata-rata game PS5 sebenernya sejutaan nanti naik 200 ribu kalau di PS4 nya 800 ribuan sekarang di PS5 sejuta lah sejuta literally tadi gua mau beliin sejuta kalau mau 900 ribu lu langganan EA Pass EA Pass sebelumnya 72 ribu sama aja coba aja emang lu rilis game setiap bulan kan kagak iya rugi gak koknya sebenernya iya juga ya iya lah iya iya kalau mau yang sulit setiap tahun tuh 300 ribu itu UG juga sebenernya ya itu lah kalau itu mau dong permainan ya makanya itu dia sebenernya kan awalnya gua tuh kayak udah di titik bosen main game makanya kemarin tuh gua lagi mainin game switch karena lu palingnya bisa merasakan game-game itu portable lu bisa main sambil berat waktu itu bantaran main sebelum tidur guys game switch lagi ketagian nih kan senderan Kagura beach ball nya tuh ha? itu kan yang gua suruh download nggak itu gemak oh iya gemak iya gemak kalau gua lagi main ini ini kemana apa terakhir witcher di gua main pokemon pokemon bener eh iya bener bener loh iya kan iya iya pokemon itu formula sama ah itu dari dulu pokemon formula sama intinya eh pokemon ini ti way liat hihihi pake iya 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 kok seru-seru aja gitu kan karena tujuan dia bukan emang mau mengintimidasi playernya emang buat lu having fun nih gitu kenapa jarang sekali gamenya seperti itu karena game-game rata-rata mau nyari duit lagi di dalam gamenya dia sengaja mengintimidasi player biar playernya merasa ah gua adalah pemain yang tolong kalau gua nggak top up top up lah dia kayak gua ove top up apalagi? itu kemana dulu? speed drifter menang! langsung mau naap lawan-lawan itu malah dulu malah dulu sampai sentolop lu ini pay to win pay to win nah itu si olivander lu editor pay to win? apa itu pay to win? aduh ya es mau game gitu sekarang elemennya tapi bukan itu aja jadi selain game online lucunya sekarang game offline pun juga sama itu yang kesel itu gua kesel ini ada satu game yang sangat-sangat bagus eh tells of rise ini bagus banget gamenya jujur aja tapi di PS4 itu ada namanya software setelah sempat cheat editor nah tapi daripada lu beli itu mendingan lu beli $50 pake cheat betul itu setuju soalnya gua juga beli ujung-ujungnya ya gara-gara matahara sialat kok gara-gara gua tokopedia? hahaha tapi sekarang tells of rise atau mungkin cheat-cheat lainnya cheat-cheat lainnya itu lu bisa beli misalkan lu butuh duit di dalam in-game nya lu beli pake duit asli iya duit asli game-game single player dipaksa juga untuk microtransaction dan itu terus tadi gua liat nih gua liat mau pre-order ini kan gara turismo 1 juta normal versinya terus yang deluxe apa sih bedanya? oh dapet anu-anu-anu satu nih 1,5 juta in-game credits online aduh kenapa ya? kenapa ya? gak tau game sekarang tuh dimahalin 300 ribu 300 ribu loh untuk in-game credits nah tapi kan ini omongannya 2021 nih makanya tadi gua bilang 2021 sih gua menurut gua ya masih tergantung masih tergantung kalo lu ada duitnya yaudah nah suatu saat mungkin setahun 2 tahun kemudian dari video ini dibuat udah gak langka PS5 harganya udah mulai berapa misalnya 5 juta mungkin atau ada PS5 slim jadi 4 juta nah yang dipikiran gua tuh ini PS5 tuh awal-awal semuanya PS, semua PS awal-awal fat semua fat pasti ada slimnya fat fat PS ini dari model jadi slim oh iya slim coba ini main jatuh-jatuh ini jatuh yang mana yuk coba gak tapi yang gua harapin juga adalah semoga siapa tau Sony denger ya portable kenapa kau menjauh dari portable Sony lu kalo ngelari nih misalnya besok tiba-tiba nih ngadangin ada apa PS4 portable atau palingnya portable yang grafiknya kayak PS4 enggak enggak yang lebih lebih sedih lagi tau gak apa tiba-tiba ada emulator PS4 buat HP masalahnya MS emulator aja emulator buat switch aja tadi fans gua udah ada yang main Dragon Ball Z yang apa tuh yang 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 ada yang main Need for Speed kuat semua udah di HP pak dan itu meng-emulasi loh artinya kan powerful kekuatan HP itu udah lebih powerful daripada daripada switch switch sebenernya orang bisa meng-emulasi lebih bagus lah gambarnya kalo misalnya ada emulator PS4 di HP itu dia full HD loh di HP by the way gambarnya gila kan eh ngomongin itu juga jadi 60 FPS lagi Zelda ada cheat untuk jadi 60 FPS di HP bukan itu aja di switchnya aja kadang-kadang frame drop PS4 emulator udah ada di PC sekarang serius kemarin gua ngeliat udah bisa mainin walaupun gamenya masih kayak Sony beberapa doang game-game yang kecil tapi itu artinya kan udah ada itinya loh apa apa kode-kodenya loh itu ancaman lain nah nah si switch kenapa ga begitu khawatir karena dia bilang ah kan beberapa orang yang punya HP yang untuk bisa emulasi karena harganya mahal paling murah aja Poco X3 Pro itu 3,5 juta switch sekarang 2,5 juta yang light yang gua suka dari Nintendo tuh bukan itu aja dia tuh Nintendo tuh sabodo masa bodo bisa mas oh saya coba kalo gitu iya nah Nintendo ini selalu masa bodo karena kalo misalkan lu liat iya bener penjualannya punya markatnya sendiri penjualannya dibajak udah dibajak dari jaman Nintendo DS Nintendo DS ngaruk Nintendo Wii juga dibajak pas sama lawak lu ga pas sama lawak lu ngaruk bisa udah gitu dia kemarin penjualan switch udah melebihi penjualannya PS3 sama Xbox 360 gila ga cuman berapa tahun loh Xbox 360 aja sama PS3 berapa tahun dari 2005 ampe 2000 ampe sekarang basically penjualannya dibandingin switch yang baru keluar 2015 masa udah menyusul PS3 sama Xbox 360 gila 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 walaupun emang ga nyusul PS4 tapi nyusul PS3 untuk konsol yang diremehin udah sama yang lain gila yang ini nih Nintendo Xbox ngeee Nintendo nya cuma liatin iya gue ada keulang di lantara Xbox PS4 ya Nintendo ga peduli maksudnya dia ya dia mah yang satu-satunya yang peduli gaben dan dia bikin lebih powerful itu baru otak ya engga kalo gini ini Xbox ini PS Nintendo nontonin gaben di atas nonton di bawah like a god iya liatin di bawah aja gitu nih logo ada di PC gue ada konsol juga gila ga? dua basically gue jadi ngomongin disitu ya tapi ya anyway ya itulah balik lagi deh kan kita ngomongin emang PS5 worth it apa ga ya kalo ada pesaingnya iya kan harus dibahas juga betul tapi ya intinya adalah kalo menurut gue kalo lu ada duit worth it dan kedepannya kalo gue bayangan gue sih worth it aja selama ga ada pesaing yang tiba-tiba bikin jadi ga worth it nah itu contoh tiba-tiba Nintendo keluarin besok oh keluar Nintendo penerusnya switch bisa 4K di handheld oh maaf aduh mati mati kalo misalkan ga taunya tiba-tiba sega bikin konsol lagi gimana tuh kayaknya udah tobat sih kalo misalkan kan kita ga tau atari tiba-tiba bikin atau ga ya itu yang paling mungkin nintendo tiba-tiba gitu kan 4K portable paling mungkin sebenernya steam sih atau steam keluarin steam deck 2 nanti lo tahun lagi misalnya gitu kan nah itu baru gue mulai kepikiran deh waduh ngerti ga ya karena sangat-sangat itu portable wih walaupun dia nge windows ya tapi gue yakin ntar begitu keluar pasti ada yang nge-hack lah kemudian melewatnya kalo selain windows sebenernya iya yang pada kuat-kuat juga iya walaupun ga sekuat sekit steam deck ya paling main GTA di 720p gitu-gitu tapi kalo steam deck kemarin tinggi loh ininya speknya makanya handheld iya harus pikir-pikir ya nah tapi untuk PS5 nya sendiri menurut gue kalo lu ada duitnya worth it apalagi harga SSD nya brengsek ya seharga PS5 sama PS5 nya ya kalo mau 2 tera kalo mau 1 tera ya setengahnya lebih ya jadi untuk sekarang ga tau tahun depan soalnya gue 2 tahun lalu beli SD card yang buat kamera aja 512GB itu 3 juta sekarang 512GB 900 ribu 2 tahun turunnya jauh pak 3 kali lipat turunnya bisa aja nanti 2 tahun lagi remodel yang versi slim internalnya bisa aja digedein internal lagi digedein mungkin ada versi 2 tera iya karena kan ngadar sekarang game gila 100GB semua iya cyberpunk 100GB call of duty 100GB GTA 100GB iya 100GB gua beli ya PS5 digital literally cuma bisa naruh 5 game 5 game PS5 5 game sisanya gua taruh di external harddisk 5 game doang bener karena PS5 itu udah cuma 600GB 200GB nya dipake buat system jadi 600GB doang free nya emang lu harus mau mau kayaknya SSD beli gitu kan untuk game-game PS5 kurang asem semoga Sony kita gosipin mau ngeluarin ngeluarin sendiri semoga murah kalau apa murah tapi kalo dipikir-pikir ya PS5 harganya 7 juta PS5 7 juta SSD aja itu harganya 7 juta SSD 7 juta 2 tera kalau misalkan yang 500GB itu berapa kemarin sejutaan ya? malah kurang berarti Sony ambil untungnya apa? untungnya apa? itu yang gua lagi mikirin katakanlah Sony dia bikin sendiri karena speednya ga secepet yang ini ternyata kemarin kan speednya kenceng banget tuh pas gua nyoba pas gua nyoba dari luar ke dalam ternyata ga secepet yang gua beli NVMe jadi mungkin costnya lebih murah lah katakanlah berapa? 3 juta lah 4 juta nya? apa? itu? 4 juta nya untuk semua komponen PS4 nah itu prosesor nya apa sih? berapa? makanya emang Sony kan katanya kalau konsol jual rugi nah itu wah dia untungnya dari position plus untungnya dari PS Plus dari penjualan game makanya penjualan game itu kan mungkin si EA kayak EA mungkin EA salah satunya game yang tetep harganya 500 ribu yaudah si Play Store nya ambil untung 300 ribu misalnya gitu kan mungkin gitu makanya sejuta sampai ketemu di Taraas Radio yang berikutnya bisa diambil Radio Taraas terima kasih